Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Utama Pelindo II, R.J. Lino, kepada Komisi Pemerantasan Korupsi. JK belum berencana memanggil R.J. Lino ataupun Menteri BUMN Rini Sumarno untuk menanyakan dugaan korupsi di BUMN tersebut. Sementara Kapolri Badudin Haiti menegaskan pihak Polri tetap melanjutkan pemeriksaan kasus Pelindo II dengan jenis kasus yang berbeda dari KPK. Format di KPK biar proses berjalan lah. Nantilah proses yang berjalan. Ini kan rekomendasi pantus juga kemarin Pak. Ya itu kan proses hukum biar aja dulu berjalan. Ya biar prosesnya berjalan dulu. Nantilah proses hukum, kita belum baca. Belum baca ini ya. Penyelidikannya sudah lebih dulu dari kadar kita. Sudah ada SPDP-nya terlebih dahulu memang Pak? Siapa? Dari KPK sendiri sudah pernah SPDP dengan kamu? Tanya KPK lah, bukan tanya saya. Lebih duluan memang Pak? Lebih dulu KPK. Kan kita waktu itu sempat ekspos sama-sama masalah kasus ini. Kasus yang di KPK, kemudian kasus juga yang di Polri. Memang waktu itu ada hambatan-hambatan yang harus kita harus ditanggulangi. Terkait dengan masalah keterangan yang di luar negeri. Apakah ini akan dihentikan penyidikan atau tetap? Kasusnya berbeda, Neng. Bukan kasusnya sama. Kasusnya berbeda, bukan kasus yang sama. Sudah, sudah. Mas, ada kemungkinan Pak Lino ditetapkan di baris kembali bersama? Bisa. Masih bisa juga Pak? Bisa. Tergantung faktanya saja. Bukti, alat bukti, bukti fakta hukum yang bisa ditemukan oleh penyidik. Ke depan koordinasi.